Hai hai halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel prediksi sepak bola Oke pada video kali ini saya akan mulai membahas prediksi pertandingan dari Liga 1 Indonesia ada partai Bayangkara FC lawan Areman ini kalau dulu ini kalau dulu musim lalu bisa disebut bisa disebut partai big match ya ketika Bayangkara dihuni oleh EJ Maltvin Plecce dan juga Ujumwapo lain-lain sekarang Bayangkara berada di zona degradasi ya peringkat ke-16 sekarang Oh ini gara-gara EJ hilang jadi Yosef EJ jari juga belum bisa menggantikan peran daripada EJ ya bahkan sering tidak diturunkan kemarin juga terakhir-peran yang terakhir tidak diturunkan ya Arema juga cukup bagus sekarang ada di peringkat ke-7 tapi buat sekelas Arema yang cukup banyak bertabur bintang ada Evan Dimas ada siapa lagi ya Hanif saya ini pulang ke Jakarta ada Adelson Maringa ini banyak sekali pemain-pemain timnas juga ini seperti seri hari Udo ada Deddy ini mantan-mantan striker timnas ya cukup bertabur bintang ini posisi ke-7 ini belum belum bagus untuk tim sekelas Arema ya harusnya masuk timnya besar lah tapi sudah mulai menunjukkan performa yang cukup oke cukup maju ya walaupun kemarin pertandingan terakhir Arema itu kalah ya sama sama Madura United ya walaupun sama Persita menang tapi kalah sama Madura United dengan skor 0-2 itu belum cukup stabil berarti permainan daripada Arema kali ini di bursa handicap kali ini Bayangkara yang berada di zona degradasi lawan Arema ini bursa handicapnya kosong-kosong ataupun papak ataupun imbang ataupun tidak ada yang mengepur berarti ada kemungkinan imbang ini sangat besar ya Bayangkara lawan Arema FC bakal menang Bayangkara Tidak akan musku Bayangkara FC lawan Arema bakal menang Arema Oke 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 bosku maju mundur ya menang Arema FC Bayangkara FC lawan Arema FC menang Arema selisih 1-2 Oke bosku maju mundur selisih 2-2 tidak akan bosku tipis-tipis saja selisih 1-2 saja ya Bayangkara FC lawan Arema FC dimana di bursa handicapnya ini adalah kosong-kosong tidak ada yang diunggulkan tidak ada yang mengepur tidak ada yang dipur ada kemungkinan imbang kosong-kosong satu-satu ya tapi saya lebih memprediksikan disini Arema FC bakal memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-2 saja jadi saya disini pegang Arema FC ya dengan handicapnya kosong-kosong prediksi saya Bayangkara lawan Arema adalah 1-2 buat kemenangan Arema FC terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini terima kasih sudah menonton video ini